Yo semuanya balik lagi bareng gue Vian Raffae dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue kalian bisa langsung cek channelnya kalian cek playlist di channelnya dan disitu bakalan ada berurutan rapi ya season-season sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya yang pernah gue upload dan tanpa banyak basa-basi lagi yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya di episode sebelumnya gue meminta Shoyan untuk membantunya lalu Shoyan pun berkata baiklah aku akan melakukan apa yang kamu minta aku akan melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh orang yang mencoba merobot calon istriku itu ucap dari Shoyan singkat cerita Shoyan dan Sun Er pun tiba di tempat pertarungan antara pasukan terendam hitam dengan anggota Klan Li Sun Er Shoyan ucap dari Gu King Yang ini pasti nona Shoyan dari Klan Gu dia memang sangat cantik dan layak menjadi istri Kali Dong ucap dari Li Yun jika tebakanku benar kamu pasti Shoyan dari Klan Shio bukan ucap dari Li Dong Shoyan dia Shoyan yang dikabarkan telah mengalahkan Hung Hseng tanya dari Yun Shoyan dengan tenang dia tersenyum aku mendengar bahwa beberapa dari kalian disini sedang bersenang-senang bolehkah aku juga ikut bersenang-senang ucap dari Shoyan kamu disini untuk membantu mereka melawan kami tetapi kamu bukan dari Klan Gu bukan ucap dari Li Dong Alhamdulillah saudara Shoyan adalah calon suami Sun Er jadi dia bisa dianggap sebagai anggota dari Klan Gu ucap dari Gu King Yang berarti Gu King Yang udah masuk Islam nih ya udah mau alap oh begitu ya karena saudara Shoyan tertarik silahkan bergabung dengan kami untuk bersenang-senang ucap dari Li Dong lalu petir hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Li Dong aku ingin tahu bagaimana Shoyan akan menangani dia ucap dari Gu King Yang petir iblis hitam ya ucap dari Shoyan dia tidak menyangka ternyata Li Dong benar-benar mampu mengendalikan petir iblis hitam kemungkinan kemampuan tempurnya juga cukup hebat tidak heran dia bisa mengalahkan Gu King Yang dan yang lainnya Shoyan lalu berteriak dan dia langsung muncul di depan Li Dong setelah itu dia menggeser kakinya dan tertawa untuk menghemat waktu bagaimana jika kalian semua langsung menyerangku bersama-sama ucap dari Shoyan sambung amat Shoyan kamu seharusnya tidak bertindak terlalu arogan ucap dari Li Yong itu bukan urusanmu ucap dari Shoyan karena saudara Shoyan telah membuat perintah seperti itu Li Yong dan kalian semua harus mendengarkannya ucap dari Li Dong baiklah baiklah Shoyan izinkan klan Li untuk melihat apakah rumor bahwa kamu adalah orang terkuat dari generasi muda benua doki ini ucap dari Li Yong 10 Anggota Mengepung Shoyan mereka sangat serius saat mereka dengan cepat mengganti segel yang dibentuk oleh tangan mereka 10 pilar petir yang berukuran 1000 kaki segera muncul lalu pilar petir itu berubah menjadi 10 naga petir pembantaian naga petir teriak 10 orang itu lalu 10 naga petir bertabrakan dengan keras ke arah Shoyan riak energi menyebar dari titik tabrakan apakah kita berhasil ucap dari Li Yong semua orang disana tercengah saat mereka menyaksikan adegan ini Shoyan bahkan tidak tampak menghindar debu yang menggumpal perlahan mengendap dan Shoyan pun muncul di mata mereka semua dia masih berdiri tegak bahkan tidak ada luka sedikit pun pada dirinya bagaimana mungkin ucap dari Li Yong yang melihat itu seranganmu ya lumayan lah agak manis masing asing dikit gitu lah ucap dari Shoyan dia bahkan tidak melihat kelompok Li Yong matanya menoleh ke arah Li Dong dan tertawa kamu juga seharusnya ikut maju Li Dong ucap dari Shoyan Li Dong tersulut emosinya dia langsung bergegas ke depan dia mengepalkan tangannya lalu petir hitam dengan cepat melonjak di lengannya dan berkumpul menjadi tombak hitam panjang di tangannya Li Dong muncul di depan Shoyan hampir dalam sekejap mata dan angin tombak tajam langsung melasap menuju titik fatal di sekitar tubuh Shoyan tetapi serangan Li Dong ini seperti dilahap oleh Shoyan tak satu pun dari serangannya mengenai Shoyan Li Dong lalu berteriak petir iblis turun teriak dari Li Dong dia menggigit lidahnya dan darah hitam ditembakkan sebenarnya ada busur petir hitam berkedip di dalam darahnya itu serangan itu mengarah langsung ke tenggorokan Shoyan tetapi Shoyan dengan santai hanya menangannya dengan menggunakan tangannya bahkan serangan itu sama sekali tidak bisa menyentuh tangan Shoyan ada jarak sekitar 2 cm di antaranya serangan Li Dong dengan cepat mereduk seolah-olah ada sesuatu yang melahapnya Shoyan lalu berkata sama sekali tidak terasa apapun ucap dari Shoyan Shoyan segera melangkah maju dan mendekati tubuh Li Dong lalu telapak tangannya mendarat di dada Li Dong dan buah telapak tangannya bergetar dan semua orang melihat Li Dong terpental jauh ah ya elah lembek amat lu ucap dari Shoyan dalam beberapa menit Li Dong dengan mudah dikalahkan oleh Shoyan segera setelah itu banyak prajurit tentara terendam hitam mulai bersorak lalu tiba-tiba ada suara terdengar entah dari mana kamu memang anak kecil yang luar biasa dari klien Shoyan anak-anak nakal ini memang lebih lemah dibandingkan denganmu namun aku menjadi sedikit gata setelah menonton ini bolehkah aku tahu apakah kamu cukup berani untuk menerima serangan dariku kepala klien klien Li orang tua ini benar-benar tidak peduli dengan statusnya ucap dari Gu Qing Yang adegan tiba-tiba ini menyebabkan Shoyan sedikit heran dia tidak menyangka bahwa orang tua ini akan benar-benar menunjukkan dirinya dalam masalah di antara generasi muda ini Li Ying yang melihat ini dia lalu berkata tenang teman kecil Shoyan aku hanya menggunakan 50% dari kekuatanku bagaimana menurutmu ucap dari Li Ying Shoyan dari klien Shio akan menerima tantanganmu ucap dari Shoyan hahaha bagus kamu memang berani kamu memang memiliki keberanian seperti Shio Shoyan ucap dari Li Ying langit di atas tempat latihan tiba-tiba mulai berpluktuasi setelah itu tiga sosok melintas dan muncul mereka adalah Gu Yan dan dua kepala klien lainnya kebanyakan orang yang hadir merasa sangat terkejut karena Shoyan berani menerima tantangan dari Li Ying Gu Yuan yang melihat situasinya dia lalu berkata Li Ying bukankah tidak pantas bagimu untuk melawan Shoyan mengingat statusmu itu ucap dari Gu Yuan hahaha bukannya kamu tahu aku ini tidak pernah peduli tentang usia dan status ketika melawan orang lain yang aku pedulikan hanyalah kemampuan namun karena kepala klien Gu Yuan mengatakan itu kita bisa melupakannya jika menurutmu ini berbahaya ucap dari Li Ying Shoyan lalu berkata Shoyan sudah lama mendengar tentang nama besar kepala klien Li Li Ying merupakan kehormatan bagiku untuk bisa bertarung dengan anda kali ini ucap dari Shoyan kata-kata Shoyan sekali lagi mengejutkan banyak orang Li Ying juga tanpa sadar tertawa terbak-bak hahaha bagus-bagus anak kecil kamu benar-benar cocok dengan seleraku ucap dari Li Ying Gu Yuan di sampingnya tersenyum sedikit saat melihat ini dia melirik Shoyan tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi Li Ying perlahan menurunkan tubuhnya dari langit kedua tangannya disilangkan di depan dadanya cahaya petir berwarna hitam muncul di sekujur tubuhnya Shoyan memperhatikan Li Ying dengan ekspresi serius lalu Little Yi dengan cepat bergabung dengan jiwanya kemudian api merah muda merembes keluar dari dalam tubuhnya tubuhnya juga menjadi sebening kaca merah muda Shoyan secara alami melepaskan tubuh api pemusnah ketika berhadapan dengan lawan yang begitu kuat ada enam jenis aroma api surgawi di dalamnya aura ini kemungkinan memiliki kekuatan bintang tujuh doseng anak kecil ini telah menggunakan kekuatan api surgawi hingga batasnya ucap dari Yan Xin kepala klan Li Ying cobalah terima seranganku ini ucap dari Shoyan kebanggaan melonjang dalam hati Shoyan saat dia menggunakan teratai api pemusnah untuk menyerangnya api dengan cepat berkumpul di telapak tangan Shoyan saat menyerang ke depan api itu langsung berubah menjadi lotus plane enam warna yang indah dengan kecepatan yang mengejutkan Li Ying menjadi sedikit serius rasakan li ting kalam niti plane milik klan Li ucap dari Li Ying sebuah cahaya petir melonjak dari atas telapak tangan Li Ying seluruh tempat tiba-tiba menjadi gelap sebuah telapak tangan cahaya petir yang akhirnya itu bertabrakan dengan lotus plane Shoyan buar gelombang sangat menakutkan yang menyerang ke arah mereka mendorong Shoyan mundur ratusan meter sedangkan Li Ying hanya terhuyung beberapa langkah ke belakang Shoyan benar-benar menahannya banyak orang bersatu keras setelah melihat Shoyan tidak mengalami cedera serius meskipun terpental jauh Gu Yuan akhirnya bertepung tangan dan tertawa setelah menyaksikan tindakan ini Li Ying, lighting kalam niti, plane milikmu itu tadi menggabungkan lebih dari 50% kekuatanmu ucap dari Gu Yuan hahaha anak yang luar biasa kamu memang layak menjadi keturunan Shio Shuan ucap dari Ying dia tidak merasa kesal sebaliknya dia tertawa terbahak-bahak serangan telapak tangan tadi membuatnya merasa sangat senang Shoyan pun ikut tertawa tetapi kedua tangannya saat ini benar-benar mati rasa oleh karena itu dia tidak bisa mengangkupkan kedua tangannya dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya Gu Yuan tertawa sama saat dia berdiri di langit kedua tangannya langsung diletakkan di belakangnya dia mengangkat kepalanya dan melihat keruangan kosong Unti Andi mengingat status anda mengapa anda harus bersembunyi seperti itu ucap dari Gu Yuan Unti Andi ucap dari Shoyan mendengar itu Pana tua Gu Yuan ada apa ucap dari Li Ying Unti Andi benar-benar ada di sini Mungkinkah mereka berniat menyerang klenggu saat ini ucap dari Yan Jin Gu Yuan tidak menjawab matanya hanya terfokus pada tempat itu di ruangan kosong Hahaha Gu Yuan sudah lama kita tidak bertemu Tapi Indramu masih setajam biasanya ucap dari Hun Tiandi Munculnya suara ini segera menyebabkan semua ahli dari klenggu perlahan menyiapkan doki mereka Fluktuasi ruangan menyebabkan pusaran terbentuk secara perlahan Sebuah tangan panjang terulur dari dalam pusaran Sebuah sosok perlahan berjalan keluar darinya dan akhirnya muncul di depan mata semua orang Orang yang keluar dari pusaran itu mengenalkan kain putih ke abu-abuan Dia tampak berusia 30 atau lebih Wajahnya tampan dengan sepasang mata luar biasa cerah Jika orang ini memegang sebuah buku di tangannya Kemungkinan besar dia akan terlihat seperti seseorang sarjana Apakah dia adalah kepala klan Hun? Hun Tiandi ucap dari Shoyan Beberapa besar manusia perlahan berjalan keluar dari pusaran mengikuti pria ini setelah dia muncul Orang yang memimpin di depannya diselimuti api hitam Itu adalah Nihiliti Devil in Flame Yang Shoyan temui di klan Yao saat itu Di belakangnya lagi ada anggota klan Hun yang lain dan 4 santo iblis Dengan munculnya orang-orang ini Semua tetua klan Gu mulai mengungkapkan ekspresi tegak Banyak penghalang cahaya perlahan muncul dari dalam pegunungan Hun Tiandi lalu berkata Hahaha klan Gu benar-benar sangat hidup hari ini ya Gu Yuan, Li Jing, Yan Jin Kita berempat sepertinya tidak berkumpul bersama selama ribuan tahun ini bukan? Hahaha ucap dari Tiandi Hun Tiandi ini bukan tempat dimana kamu harus datang Ucap dari Gu Yuan Aku bisa pergi kapanpun aku mau Ucap dari Hun Tiandi Hun Tiandi apakah klan Hunmu itu bertanggung jawab Atas hilangnya klan Ling, Xin, dan Yao Ucap dari Li Ye Aku tidak perlu menjawab pertanyaan itu Ucap dari Hun Tiandi Jadi itu memang ulamu ya Ucap dari Li Ye Raja Tun Ling terakhir dari klan Tun Ling saat itu Kemungkinan telah dimakan oleh Nihiliti Devil in Flame bukan? Itu juga yang menjadi alasan kelangsungan hidup klan Hun sampai sekarang Iya kan? Ucap dari Gu Yuan Hahaha Gu Yuan kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri Kamu mungkin bisa mengalahkanku saat itu Tetapi aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkanku sepenuhnya saat ini Selain itu aku harus berterima kasih atas apa yang telah kamu lakukan Jika bukan karena Semedi yang selama seribu tahun itu Aku khawatir aku tidak bisa mencapai kelas doseng bintang sembilan sekarang Ucap dari Nihiliti Devoring Clan Dia benar-benar memiliki kekuatan bintang sembilan doseng Ucap dari Gu Yuan Saya sudah menyadari hal ini karena kamu mampu menelan alam klan Yao ke dalam tubuhmu Lagi pula itu hanya doseng bintang sembilan awal Jika aku mendapatkan kesempatan aku akan menyegil anda selamanya Ucap dari Gu Yuan Kamu mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan seperti itu lagi Ucap dari Hu Tiandi Hu Tiandi jika kamu berniat menyerang klan Gu dengan membawa begitu banyak orang Kemungkinan ini masih belum cukup Ucap dari Gu Yuan Oh ini memang sedikit tidak cukup Ucap dari Hu Tiandi Mungkinkah mereka menggunakan kesempatan ini untuk menempatkan formasi Atau ancaman lainnya Pikir dari Xiyan dalam hatinya Kepala Gu Yuan hati-hati dengan tipuan mereka Ucap dari Yan Jin Xiyan bergerak dan muncul di samping Sun Er Dia harus memusatkan pikirannya untuk mencegah situasi buruk terjadi Keselamatan Sun Er jelas yang lebih penting Hati-hati ucap dari Sun Er Berbicara dengan suara lembut saat dia melihat Xiyan di sampingnya Xiyan lalu menganggung sedikit Apa yang mereka rencanakan sebenarnya Apakah batu gyok kuno dari klan Gu ada di ayahmu Ucap dari Xiyan kepada Sun Er Tidak, batu gyok kuno ada di tempat aula leluhur Itu adalah tempat yang paling dijaga ketat Ucap dari Sun Er Sebagian besar ahli di aula leluhur semuanya datang ke sini Bukan Ucap dari Xiyan Sambil melihat para ahli dari klan Gu Sun Er menyapukan matanya ke sekeliling tempat itu Lalu ekspresinya sedikit berubah Dia memang menemukan bahwa banyak ahli dari aula leluhur telah tertarik ke sini Tujuan dari klan Gu adalah batu gyok kristal Tuse Dari klan Gu ucap dari Xiyan Xiyan lalu berteriak kepada Guyuan Pamangu hati-hati mereka pasti mengincar batu gyok kuno dari klan Gu ucap dari Xiyan Guyuan tiba-tiba berubah ekspresi Sebelum dia bisa mengeluarkan teriakan Tiba-tiba terdengar suara peringatan dari aula leluhur Guyuan lalu berkata Unti andi Langit tiba-tiba menjadi jauh lebih redup Energi alam yang besar keluar dari belakangnya Gelombang energi yang tampaknya tidak berujung bergejolak terus menerus Tiba-tiba terdengar teriakan Kepala klan Penetua Gu yang telah melukai penetua balai leluhur dan mencuri gyok dewa kuno Tuse Mendengar itu seluruh alam Gu serentak berkata Abah! Sun'er berkata Penetua Gu yang bagaimana mungkin ucap dari Sun'er Xiyan lalu berkata Apa yang terjadi? Mungkinkah penetua Gu yang adalah mata-mata dari klan Hun? Ucap dari Xiyan bertanya-tanya Gu yang adalah penetua kedua dari aula leluhur Dia telah menjaga aula leluhur selama ratusan tahun dan sangat setia kepada klan Gu Bagaimana mungkin dia mengambil gyok Tuse itu ucap dari Sun'er Gu yang menatap Hun Tiandi Dia lalu berkata Apa ini perbuatanmu? Tanya dari Gu yang Hun Tiandi tersenyum Gu yang segera berteriak Segal alam Gu Kalian bertiga memimpin tentara terendam hitam dan lakukan pencarian Ucap dari Gu yang Baiklah Tiga abadi dari alam Gu segera bergerak Namun baru saja mereka bertiga bergerak Empat orang suci iblis dari klan Hun melayang ke depan Hun Tiandi lalu berkata Hahaha Gu yang orang-orang itu tidak akan bisa pergi ucap dari Hun Tiandi Gu yang segera melangkah maju Gelombang energi tidak berujung di belakangnya segera bergejolak Energi itu berubah menjadi sepasang tangan besar mengantam Hun Tiandi Hun Tiandi lalu berkata Seharusnya kamu sadar kalau serangan itu hanya berdampak kecil kepada ku ucap dari Hun Tiandi Hun Tiandi mengangkat telapak tangannya dan lubang hitam terbentuk di telapak tangannya Sepasang tangan besar menabrak dengan lubang hitam itu Melihat Gu Yuan menyerang Hun Tiandi Yan Jin dan Li Ying bertukar pandangan sebelum akhirnya mengangguk pelan Yan Jin berteriak Serang Sesaat Yan Jin dan Li Ying hendak menyerang Militi Daivoring Flame segera mengambil langkah maju Muncul di depan mereka berdua Api hitam terus menerus meletus dari dalam tubuhnya Dan akhirnya berubah menjadi sepasang kepalan tangan Naga hitam besar mengarah ke Yan Jin dan Li Ying Sementara itu Gu Dao di langit berteriak Sunar Pimpin yang lain Rebut kembali Giyok Dewa Kuno Tuse Ucap dari Gu Dao Semua tetua yang tersisa Siapkan formasi besar untuk menjaga klan Segel alam Gu dan pegunungan Jangan biarkan klan Hun melarikan diri Sekarang teriak dari Gu Dao Mereka serentak menjawab Siapa? Gu Qingyang dan Enselan atas tentara terendam hitam Segera memasuki pegunungan untuk memulai pencarian Xio Yan lalu berkata Sunar seperti apa kekuatan Gu Yang? Tanya dari Xio Yan Sunar lalu menjawab Doseng bintang 5 Ucap dari Xio Yan Apakah jiwanya telah mencapai keadaan surgawi yang sempurna? Tanya dari Xio Yan Aku rasa tidak Mungkin masih ada celah untuk mencapai level yang sempurna Ucap dari Xio Yan Bantu aku berjaga-jaga Ucap dari Xio Yan Xio Yan langsung duduk di udara Dia membentuk segel tangan Jiwanya sekali lagi bergabung dengan Yikecil Kekuatan spiritualnya melonjak Kekuatan spiritual tidak terlihat menyebar ke segala arah Gu Qingyang menghampiri Sunar dan berkata Sunar kita tidak bisa menemukannya Sunar dengan lembut melambaikan tangannya Matanya melihat ke arah Xio Yan Gu Qingyang dan yang lainnya mengerti sesuatu Mereka mengangguk pelan dan tidak mengucapkan apapun yang bisa mengganggu Xio Yan Gandingan berlanjut selama sekitar 10 menit Mata Xio Yan tiba-tiba terbuka Telapak tangannya tiba-tiba terbanting ke tanah Sebuah gunung yang berjarak 100 ribu kaki tiba-tiba meledak Buar! Magma yang panas melonjak Seseorang terlempar keluar Melihat itu Sunar dan yang lainnya berkata Gu Qingyang Akhirnya Xio Yan berhasil menemukan keberadaan Gu Qingyang Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ternyata Xio Yan juga anjir yang menemuin si Gu Qingyangnya mah Terima kasih banyak buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir Dan gua selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit risikinya lewat link Sampai Ria di bawah kolom deskripsi ya Jadi bagi kalian yang suka akan pembawaan gua alur BTTH ini Kalian bisa like, share, dan share Bagikan ke grup yang favorit alur cerita BTTH juga Itu bisa membuat gua lebih semangat lagi bro Jadi terima kasih atas semuanya Terima kasih gua ucapin Terima kasih banyak banget buat dukungannya Dan semoga sehat selalu untuk kalian Assalamualaikum Dadah